Pemirsa ikutin terus ya update berita Banjar TV dengan cara subscribe channel ini dan nyalakan notifikasinya Oh iya like juga video-videonya, comment and share. Terima kasih Pemirsa jelang hari raya idulat H tahun ini terpantau ketersediaan ikan laut hasil tangkapan layan kondisinya sangat melimpah Setiap hari 10 hingga 12 unit kapal pengangkut ikan laut bersandar di Pelabuhan Perikanan Banjarmasin Kepala Pelabuhan Perikanan Banjarmasin Rusdi Hartono Jumat 2 Agustus dalam keterangannya menjelaskan Saat ini kondisi ketersediaan ikan laut hasil tangkapan layan sangat melimpah Rata-rata setiap hari 10 hingga 12 unit kapal pengangkut ikan bersandar di Pelabuhan Perikanan Hasil tangkapan ikan layan tersebut diangkut melalui laut menggunakan kapal dengan kapasitas 10 ton Selain itu suplei melalui jalur darat menggunakan mobil kontainer beserta pendinginnya dengan kapasitas hingga 15 ton Menurut Rusdi saat ini ikan dari Jawa yang dikirim ke Banjarmasin tidak hanya melalui jalur laut Akan tetapi bisa melalui jalur darat dengan mobil kontainer berpendingin Tujuannya agar kondisi ikan tetap segar hingga sampai ke Pelabuhan Perikanan Banjarmasin Sementara itu untuk jenis ikan laut yang mendominasi di Pelabuhan Perikanan Banjarmasin Yakni lajang, pedak, atau kembung, tongkol, dan ikan laut lainnya Saat ini harga ikan tongkol Rp25.000 per kilogram Pedak Rp28.000 per kilogram Dan lajang Rp20.000 per kilogram Alhamdulillah sampai saat ini stok ikan kita yang ada di Pelabuhan Perikanan Banjarmasin ini cukup melipah Karena seperti kita lihat di belakang kapal perikanan kita Ini ada 12 buah pada hari ini Rata-rata isinya 10 ton Jadi hampir ribuan ton ada di kapal Dan juga di darat kita lihat juga tadi kontainer dingin Jadi ripper kontainer yang isinya rata-rata 15 ton Jadi sekarang dari Jawa atau dari Jawa Tengah Mengirim ikan tidak hanya lewat laut Akan tetapi lewat di darat Yang dimasukkan dalam kontainer pendingin Atau ripper pendingin Ripper kontainer tadi Dalam kondisi tangkapan ikan laut yang sangat melimpah saat ini Kepala Pelabuhan Perikanan Banjarmasin mengajak warga Untuk gemar memakan ikan Sesuai himbawan dan seruan Gubernur Sabirin Nur Saprian, Banjar TV Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!